Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursari'i Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Atas kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan Terutama nikmat iman, islam, isan Dan yang lebih berada lagi adalah nikmat kesehatan Karena dengan nikmat sehat kita mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang mulia Salawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Seseorang yang tak pernah korupsi, tak pernah kolusi, tak pernah membohongi Apalagi patah hati Yaitu Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman islamiah Dari zaman untam menuju zaman toyota Dari zamannya Nabi Adam menuju zamannya Siti Aisyah Alhamdulillah Para dewan juri yang saya hormati Teman-teman sahabat da'i yang Aisyah sayangi Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan pidato saya yang berjudul Antum syubbanul yaum rijalul ket Kalau orang biasa bilang Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang Teman-teman yang dirahmati Allah Berbicara tentang pemuda berarti berbicara tentang semangat Berbicara tentang pemuda berarti berbicara tentang perubahan di masa yang akan datang Berbicara tentang pemuda berarti berbicara tentang kita sendiri Betul? Ya, karena kita adalah seorang pemuda sekaligus penerus bangsa Di dalam penggalan puisi Syaukibet mengatakan Innafiyyadishubbani amrul ummah Yang maknanya adalah Di tangan para pemuda terletak kemajuan suatu bangsa Sudah sangat jelas sekali di dalam penggalan puisi tersebut Bahwasanya ada suatu kemajuan bangsa Yang terletak dalam tangan-tangan para pemuda Khususnya pemuda hari ini Tapi yang sangat disayangkan Sangat disedihkan Di zaman modern ini Banyak generasi muda yang tak sadar akan peranan pentingnya Untuk kemajuan bangsa dan juga masyarakat Kita inginkan mereka tampil muka pemberani Tapi nyatanya mereka malah penakut dan juga pengecut Kita inginkan mereka yang kuat Tapi mereka malah lemah Kita inginkan mereka yang bersemangat dan juga energi Tapi kenyataannya Mereka justru malah malas dan frustasi Kita inginkan mereka yang mandiri Justru mereka malah terbelanggu tak bisa berbuat apa-apa Di dalam firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunuh A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Nahnu nakusu alaika naba'ahum bilhaq Innahum fit'yatun amanu birabbihim Wasidunahum huda Yang artinya Kami kisahkan kepada muwahai Muhammad Cerita ini dengan benar Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya Dan mereka kami tambahkan yaitu petunjuk Subhanallah Betapa mulianya para pemuda di mata Allah yang beriman Dan Allah pun tak segan-seganya menambahkan mereka suatu petunjuk Dan alangkah indahnya Alangkah bahagianya Dan alangkah merdekanya Jikalau generasi se-Indonesia penerus bangsa Beriman kepada Allah Memiliki sifat cinta kepada Allah dan Rasulnya Maka tidak akan ada pemuda yang terbelanggu Dan tidak akan ada pula Yang merasakan galau gundah gulana Karena putus cinta Betul atau tidak? Masih berbicara tentang pemuda Imam Ali pun pernah berkata Bukanlah seorang pemuda yang berani mengatakan inilah bapak saya Tapi seorang pemuda adalah seseorang yang berani mengatakan inilah saya Kalau orang Inggris bilang No, this is my father, but this is I am Kalau orang Arab bilang Subhanallahum rizalul gul Pemuda masa ini adalah pemimpin di masa yang akan datang Teman-teman, para pemuda di seluruh Indonesia Marilah kita berlomba-lomba Berusaha untuk memperbaiki alat kita dengan nilai-nilai yang islami Agar kelak menjadi pemimpin yang lebih baik pula Untuk negara, untuk bangsa dan juga agama Oke teman-teman Oke deh Sebelum saya tutupi dato saya ini Saya ingin memberikan sebuah lagu Dengerin ya Pemuda sekarang bukanlah yang dahulu Dulu jahiliah sekarang Alhamdulillah Dulu-dulu jadi tawanan Sekarang pemimpin beriman Pesan singkat dari saya Jikalau anda penerus bangsa Marilah kita bertakwa Jikalau anda penerus bangsa Marilah kita berkarya Sekian dari saya Burung kenari pergi berenang Eh malah jatuhnya kejamban Bila pidato saya kurang berkenal Silat kata Mohon dimaafkan Thank you for your attention Al-Hakumurabdik Falantakumina muntalim Bilai taufiq wal hidayah Waridawal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh